musik 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 yo, what's up guys back again with me, 150 rooster oh, hari ini gua cobain nih motor mungkin kalian bisa lihat ini motor basicnya KLX 250 udah lama banget gua gak naik kayak gini sad tahun 2014 katanya yang punya gila, ini kopling galak bener biasa naik underbone, naik motor tegak kayak gini rasanya aneh sih hahaha oh my god gila gua dulu sempet coba punya temen gua waktu SMA itu sama kayak gini 250 250 cc punya Kawasaki juga KLX dia dibikin supermoto juga ini btw supermoto bukan ban offroad gila 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 rapnya kurang kakem sih agak bahaya gua kalo speeding motor motor begini emang enak motor begini emang enak torsinya men gila 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 tau tau udah 120 aja kita coba kuter balik remnya agak kurang pakem sih, gue agak ngeri gila, buat berdiri enak bener bisa berdiri sepanjang jalan gue gila 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 torsinya sebenernya nikmatin gini sih jalan agak rusak sih enak sih gue dulu sempet sih kepikiran pengen beli macam beginian motor offroad gitu ya tapi setelah dipikir-pikir buat harian kayaknya kurang bersahabat ya nyiprak kemana-mana motor orang btw ini punya temennya Johnny Tride engine brake, oke hampir wheelie aja hati-hati jembatan Ambro seriusly? oh my god hahaha hahaha oh my god hahaha ini btw udah gak standar sih udah modifan panpat di berbagai tempat kelihatannya tinggi ya tapi setelah gue dudukin ternyata ambles juga hahaha waduh ada tanah tuh hahaha godan gak lah punya orang gak mungkin gue buat kotor-kotoran oke gila gila ngeri woh gak kebiasaan naik kotor beginian gila 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 so ini motornya tahun 2014 KLX 250 dari Kawasaki ini ada sedikit modifikasi sih ya spion standart dia ada ini handguard merk asherbeast lalu ada stank merk rental fatbar made in england terus racer dari excel kenal pot dia pakai Norifumi full system kayaknya iya mungkin Norifumi full system terus ada slider di depan slider di engine ban dia pakai Pirelli ukuran 160 60 scorpion trail yang belakang yang depan Xeneos ukuran Xeneos ZN91 ukuran 120 70 dia keren ya udah upside down ini dari jauh i love this bike man dia ada sisi fun yang lain dari kecepatan mungkin di satu sisi banyak orang yang cari speed atau kecepatan dia sedangkan dia menawarkan yang lain itu yang gue demen sih dia jadi motor motor kayak begini yah dia punya faktor fun tersendiri dibandingkan itu kecepatan tapi lumayan kencang juga sih 50cc monoshock monoshock ori atau enggak ori kayaknya pelek depan belakang pakai TK racing terus apalagi fendernya udah dihilangin sparkboard belakang terus gear set katanya udah diganti juga ini radiator kanan kiri ada radiator oke langsung ke kokpit kita lihat kokpitnya ini tinggi gue 175 ke atas ya 178 hampir 180 kaki gue nakuk sedikit napak ini dua-duanya kanan kiri kanan kiri oke langsung aja di si kokpit ya di kiri ada yesah high beam sen klaxon kill switch ini lampu ya begitu buat matiin ada electric starter ada kickstarter enggak sih? enggak ada ya? dia ada odometer speedometer terus speedometer tako ada jam juga redline di 11-12-13 oke kita nyalain oh my god suaranya ya mati ya mati oh katanya speedometernya agak ngaco juga gak kerasa men hehehe obstacle so paper nyampuk parah buat berdiri lagi ya gila gila obstacle gak kerasa cuy gua dulu pertama kali coba ini ke elekt 250 itu waktu gua SMA disitu gua cobain motor 250cc tahan gua bener-bener gemeteran hehehe biasanya gua gak pernah sampe kementeran ini gua naik 250cc pertama yang sampe kementeran gua naik ini gila memang bener-bener oh my god torsinya sih dan motor-motor kayak gini kan memang kejar torsi woi tinggi banget hahaha sama sedan sebelah tinggiannya nih engine brake oh agak kesentak-sentak gitu gak ada ini ya apa indikator bensin gak ada klaxon kita coba hahaha klaxon yang kecil dia bener-bener sih torsinya di bawah bener-bener kuat oh my god nori bumi guna hoponnya asik sih suaranya gila panas juga atau lama ya mesinnya kerasa sih agak ya sedikit panas gak panas banget gua di daerah tembalang dekat kosnya janetroid ya kebetulan ya kebetulan kuliah di sekitar sini nah speedtrap gak kerasa ini tapi memang sih gua 50 kata temen gua sih gini dia memang main trail dia kebetulan punya KTM gini dia bilang ke gua kalo lu mau main trail gini offroad atau super moto sehingga minimal CC lu 250 kata dia sih gitu kalo 150 katanya kurang worth it dan kebetulan memang iya sih 150 nya ini kyle lake atau the tracker kayaknya mesinnya kurang powerful buat trabus mungkin kita coba upload kecil-kecil iya 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 oke guys mungkin sekiannya test ride dari coba ini kyle lake 250 yang dimodif jadiin super moto oke guys see you guys on the next video bye bye PEACE terima kasih